Salam Jemaat Tuhan kembali jumpa dalam acara Light of Revival dan renungan kita pagi ini saya ambil dari kitab Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8b Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dari ayat ini kita melihat bahwa ada tuntutan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang percaya Yang pertama itu adalah tuntutan untuk berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah Dan pagi ini kita akan melihat tuntutan yang ketiga yakni hidup dalam kerendahan hati Sedara dikasih Tuhan memang seharusnya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Hidup dalam kerendahan hati itu seharusnya menjadi ciri atau warna hidup dari orang Kristen Kenapa? Karena ini merupakan tuntutan Tuhan Kalau kita membaca di dalam surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-2, kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 Firman Tuhan melalui Rasul Paulus juga menuntut atau menghendaki agar orang-orang Kristen, orang-orang percaya Selalu memiliki kehidupan rendah hati kepada sesama dan juga di hadapan Tuhan Nah kalau ini adalah merupakan perintah, ini adalah merupakan firman Tuhan Maka ini wajib dan harus dilakukan oleh orang-orang percaya Nah Nabi Mika pada waktu itu juga firman Tuhan datang kepadanya Supaya dia harus menyampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu Orang-orang yang notabene adalah umat Allah Mereka harus hidup di dalam kerendahan hati Kenapa Allah menuntut kehidupan yang seperti itu? Karena Allah melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu tidak hidup dalam kerendahan hati Yang ada adalah mereka hidup di dalam keangkuhan Yang ada adalah mereka hidup di dalam kesembongan Yang ada adalah mereka tidak peduli terhadap sesama mereka Yang ada adalah mereka selalu hidup dengan mementingkan diri mereka sendiri Tanpa membedulikan sesama atau orang-orang yang ada di sekitar mereka Oleh karena itu melalui Nabi Mika Tuhan atau Allah datang berbicara Sampaikanlah, beritahukanlah kepada umatku, kepada bangsa Israel Agar mereka selalu hidup di dalam kerendahan hati Ini wajib dan ini harus dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah Sedara, berita ini juga disampaikan kepada kita semua Sampai detik ini mari kita mengevaluasi diri kita Apakah kita yang notabene adalah orang-orang Kristen Adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Sudah memiliki kerendahan hati dalam hidup kita atau tidak Apalagi ketika kita dianugerahkan keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran Dalam hal-hal secara finansial maupun secara rohani Kita diselamatkan, kita dianugerahkan iman dan lain sebagainya Daripada Allah untuk kebutuhan rohani kita Pertanyaannya bagi kita, apakah ketika kita memperoles semuanya itu Kita sudah hidup atau kita masih hidup di dalam kerendahan hati atau tidak Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya susah Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang malang Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya tidak setara dengan kita Dan ketika kita datang di hadapan Allah Apakah kerendahan hati sudah ada pada kita atau tidak Ingat ketika kita datang kepada Tuhan Yang dilihat oleh dia, yang dicari oleh dia, yang dituntut oleh dia adalah Apakah kita memiliki kerendahan hati di hadapannya atau tidak Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati dan kita datang kepada dia Maka dia tidak akan menerima kita Dia tidak akan mendengar permohonan kita Dia tidak akan mengabulkan akan apa yang menjadi permohonan kita Karena itu mari kita belajar untuk Milikilah kerendahan hati di dalam diri kita Baik di hadapan sesama kita Dan terlebih lagi di hadapan Tuhan Sehingga dengan demikian Tuhan berkenan atas hidup kita Orang-orang yang selalu memiliki kerendahan hati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Yang sangat sederhana, sangat singkat disampaikan Mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati Sekalipun kami dianugerahi hal-hal yang dapat membuat kami berbangga dan lain sebagainya Namun kerendahan hati selalu menjadi ciri hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kami sadar Tuhan sebagai manusia kami tidak mampu untuk melakukan firmanmu ini secara sepenuhnya di dalam kehidupan kami Karenanya kami rendahkan diri di hadapan Tuhan Kami mohon pertolonganmu, kami mohon kuasamu untuk memampukan kami Agar kami boleh memiliki hidup rendah hati Seperti yang dikehendaki oleh engkau Seperti yang dituntut oleh engkau bagi kami orang-orang kepunyaanmu Diberkatilah firmanmu senantiasa dalam kehidupan kami semua Amin Mari teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam langkah hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya